Intro Masih adanya permasalahan dalam peremajaan kelapa sawit rakyat seperti status lahan dan rendahnya produktivitas. Panja pengembangan sawit rakyat Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah untuk merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit kepada petani. Sutrisno mengatakan, kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara sehingga saat ini dibutuhkan peremajaan lahan namun masih ada status lahan yang belum jelas. Hal ini akan mengurangi tingkat produktivitas. Petani, pengamangan sawit rakyat justru terjadi penurunan. Sekarang mengalami sudah tua, banyak hama dan sebagainya. Jadi tidak berbanding lurus. Di sisi lain kita juga punya keinginan untuk menjaga kesenambungan produktivitas ini. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, mengatakan persoalan peremajaan kelapa sawit ini masih disebabkan rendahnya penyerapan realisasi perkebunan sawit rakyat meskipun anggaran sawit rakyat sangat signifikan. Panja, karena berdasarkan laporan yang kami terima dari Dirjen Perkebunan bahwa realisasi perkebunan rakyat itu sangat kecil. Sedangkan anggaran daripada sawit rakyat itu luar biasa hampir 50 triliun lebih. Kenapa? Karena ini kok panjanya, apa namanya, realisannya kecil. Apakah dananya tidak cukup per hektarnya? Mario Hasiholan dan Tegar, TBR Parlemen, melaporkan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.